bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan bagiin video cara membuat mandala tassel ya teman teman untuk bahan dan alatnya bisa kamu simak di bawah foto ini mari kita lihat prosesnya untuk membuat mandalanya kita perlu ringnya ringnya itu saya buat dari pinggiran cup gelas minuman yang ini dari minuman oki jelly drink ya bisa juga kopi cup yang kayak gitu ukurannya 8 cm diameternya kemudian cari yang kokoh jangan yang mudah patah atau yang tipis sekali ya jadi gelas minumannya itu kita potong pakai gunting kita gunting mepet banget ke arah pinggirannya itu jadi dirapiin gitu ya kemudian kita perlu mote, mote nya itu ukurannya ada yang agak kecil kemudian yang agak besar gitu ya bedakan aja ukurannya biar enak dilihat selanjutnya hot pen gunting kemudian jarum sulam sama jarum jahit ya jarum sulam yang lubangnya gede bisa masuk benang rajut kemudian kita perlu sedikit benang jahit untuk benang rajutnya boleh peliseri boleh juga katun ya tergantung dengan project yang ingin kalian menggunakan karena ini kan pembuatan aplikasi untuk pendukung karya oke lanjut kita ke prosesnya ya kita perlu meronce mote nya dulu ini sudah ada di video sebelumnya sebenarnya ya tapi saya ulangi sedikit pertama kita ambil dulu jarum jahit dan benang jahit dipasang kemudian gunting sedikit aja kita cuma perlu sedikit ini hanya untuk berantara saja ya jadi tidak perlu dikunci dulu benangnya disejajarkan aja kemudian ambil benang rajut yang akan kita rajut paling pertama untuk di bagian tengah mandala saya pakai benang dominannya warna toska kemudian ikat sedikit di bagian ujung benang rajut ya benang jahitnya kita ikat sedikit lalu baru kita meronce mote nya kita tusuk mote nya melewati jarum jahit kemudian baru kita tarik ke arah benang rajutnya ya nah seperti ini jumlah mote nya 12 saya pakai jumlah mote nya 12 sesuai dengan kelipatan yang dipakai pada mandalanya kalau udah kayak gini benang jahitnya tinggal kita tarik supaya dia langsung lepas nah gitu ya baiklah kita akan mulai merajut bagian tengah mandala pertama dorong sedikit mote nya tadi kita belum merajut mote nya kita buat dulu chain 4 lalu slip stitch teman-teman boleh juga menggunakan magic ring ya kemudian ring kalian dari 4 CH ini slip stitch dulu baru kemudian isi ring nya dengan 12 SC bagi teman-teman yang pemula belum bisa membuat SC nya silahkan lihat video saya yang lain yaitu untuk cara pembuatan single crochet atau tusuk silang pada materi pemula ya kemudian kalau sudah 12 SC nya kita slip stitch di atas SC yang pertama kemudian lanjutkan dengan membuat 3 CH nah 3 CH ini sudah menjadi perwakilan 1 DC ya nah ini mote nya mulai akan kita gunakan setelah 3 CH tambahkan 1 CH dengan mote lihat cara menarik benangnya ya kenapa harus diperhatikan karena saat kita terbiasa merajut dengan posisi menggulung benang nanti mote nya itu akan kebelakang makanya kita tidak menggulung benangnya ya sewaktu menarik itu cukup tarik saja seperti ini ini saya sudah lambatkan videonya ya nah kalau sudah paham silahkan diulangi lagi nanti kita buat lagi 1 DC plus 1 CH dengan mote seperti tadi ya lihat lagi tinggal dikait langsung tarik lanjut lagi membuat 1 DC plus 1 CH dengan mote sampai nanti row 2 ini selesai nah ini untuk penyelesaiannya setelah 1 DC terakhir kita tambahkan 1 CH dengan mote nah ini teman-teman perhatikan waktu saya membuat row 2 ini itu untuk CH tidak stabil saya lakukan sehingga bentuk mote tidak melingkar membulat malah ada yang seperti melenceng dari pola lingkaran maka harus kita tarik-tarik tempat benang rajut yang ada mote supaya nanti jadi lagi seperti lingkaran penuh oke kita ke row 3 awali dengan 6 CH mewakili 1 DC dan jaraknya 3 CH kita bikin DC pas di atas DC yang ada di row 2 jadi bagian mote itu kita skip kemudian 3 CH lagi buat lagi 1 DC nah diulangi terus seperti itu membuat 1 DC plus 3 CH ini penyelesaiannya kita tinggal tambahkan 3 CH terakhir lalu kita slip di chain ketiga awal nah seperti itu selesai untuk row 3 ini boleh kita putus benangnya ya karena di row 4 kita mau warna mandalanya kontras berbeda dengan warna benang awal untuk row 4 kita buat slip knot kemudian tarik ke dalam rajutan 3 CH dulu kemudian kita tambahkan 4 DC ingat 3 CH disini sudah dihitung sebagai 1 DC kemudian slip stitch pada pola tulis saya tidak tampilkan slip stitch karena memang membuat popcorn stitch itu harus setelah membuat DC sekian harus slip stitch di atas DC yang pertama gitu ya nah oke slip stitch kalau sudah slip stitch nanti baru kita tambah 5 CH nah ini kalau yang untuk popcorn stitch pertama karena tadi 3 CH kita pakenya slip stitch selah-selah antara 3 CH dan DC yang kita buat di awal setelah slip stitch kita buat chain 5 itu warna hakpennya kena sinar mengganggu sekali ya maaf teman-teman tapi hakpen saya cuma yang ini yang sering digunakan yang lainnya saya kurang nyaman pakai oke 5 4 DC kemudian 5 DC lalu kita slip stitch di atas DC yang pertamanya oke lalu kita buat lagi 5 CH nah seperti itu terus teman-teman ya kita buatnya popcorn stitch plus 5 CH nah slip stitch nya di atas popcorn stitch yang pertama di tengah-tengah nya itu ya oke kalau sudah selesai kita chain satu putus benangnya lanjut lagi kita ke row 5 di row 5 kita sudah mulai merajut ring nya ya bersamaan dengan mandala intinya kita harus bikin mandala lingkarannya itu pas dengan diameter dari ring nya itu nah kayak posisi yang ini jadi mandalanya itu mepet ke tengah berdempetan dengan ring nya bukan persis sama seperti ring nya ukurannya ya tapi sama dengan lubang yang ada di dalam ring pada R5 ini kita bekerjanya sekalian dengan ring nya kita mengisi pada lubang lubang besar tempat 5 CH tadi ya dengan 7 SC nah itu diisi kita membuat SC nya sambil melewati ring nya cara mudahnya ring nya jangan kita pegang yang kita pegang adalah rajutan mandala nya yang di tengah itu jadi dengan sendirinya ring nya juga nanti akan ikut dan rajutannya akan kencang gitu ya nah untuk yang 7 SC ini teman-teman jangan lebih dari 7 SC atau kurang dari 7 SC karena itu nanti bisa bikin ring nya jadi mengkerut atau jadi bergelombang jadi kalau kamu mau bikin model yang lain pertama tadi ukuran rajutannya harus mepet ya sama ring nya kemudian waktu mengisi SC SC nya itu itu harus pas hitungannya jadi enggak harus 7 harus sesuaikan dengan ring kamu kalau kamu coba setengah setengah ring jadinya bergelombang ubah deh polanya supaya nanti bisa pas oke kalau sudah selesai tinggal slip stitch ya lalu kita mau bikin tali gantungan yang atas itu dari slip stitch tadi jangan dipotong dulu benangnya lanjutin aja bikin 25 CH setelah jadi 25 CH baru kamu slip stitch di tempat yang sama dengan slip stitch yang ada pada row yang terakhir tadi kalau sudah slip stitch chain 1 kita kunci benangnya lalu potong tarik benangnya keluar rapikan dengan jarum sulam nah gitu jadi enggak langsung dibakar ya diselipin dulu pakai jarum sulam di belakang setelah diselipin pakai jarum sulam baru kita gunting-gunting tipis kayak gitu ya jangan tergunting rajutannya juga digunting tipis tarik lagi talinya biar pas kalau mau pakai korek api dibakarnya sepintas aja teman-teman jangan terlalu lama nanti hitam oke kalau sudah selesai gantungan yang atas baru kita bikin tassel yang di bawah nah untuk bikin tassel kamu gunakan bantuan kardus boleh kalau tasselnya mau kecil pakai telapak tangan aja boleh tapi kalau saya mau tasselnya yang panjang jadi saya gunakan buku catatan kecil ini sebagai tempat saya melilitkan benang banyak lilitannya terserah masing-masing ya nggak harus 20 lingkar atau 30 kali lingkaran gitu nah kemudian kita pasang tali untuk mengikat di atas nah ini ada kesalahan yang saya lakukan ya talinya itu harus panjang ya harus panjang seperti panjang tassel yang kita bikin jadi saya udah terlanjur nih ngambil talinya pendek sayang nggak dipakai jadi nanti talinya ini akan saya letakkan di bagian tengah artinya posisi tasselnya akan saya balik kalau udah kayak gini baru kita potong tadi kan dikeluarkan dari buku belum dipotong tuh nah udah diikat dipotong rapiin potongannya harus sama panjang gitu ya kalau tassel kamu lebat itu motongnya akan agak susah jadi lebih baik gunting kamu di asah dulu pakai paku gitu ya biar bagus nah ini untuk mengikatnya panjang talinya harus kebawah tasselnya itu harus sama ya kemudian kamu ikat yang kencang beberapa kali di ujung kanan di ujung tali yang kanan itu kamu udah masukin dulu jarum sulam nah kalau udah baru kamu tusuk jarum sulam nanti ke arah atas atau ke arah bawah dari ikatan supaya dia dengan sendirinya akan terkunci gitu ya jadi tidak perlu kita bakar bakar pakai korek api nanti bekasnya di tassel jadi hitam gak bagus nah cukup kita kunci kayak gitu nah kalau benangnya sisanya panjang nanti dengan sendirinya tersembunyi di tasselnya lalu rapikan lagi ya oke untuk tali bawah kita ronce dulu motenya seperti tadi sebelumnya baru kita akan merajut merajutnya gampang banget jadi kita tinggal cari titik yang berlurusan dengan talinya ya berlurusan talinya sebelah sini berarti saya ke popcorn yang sebelah sana seberangnya tusuk dulu disitu hakpennya lalu kamu bikin slip knot masukkan kita ngerajutnya posisi mandala yang bagus itu di hadapan kita ya teman-teman jangan sampai terbalik nah kayak gini posisinya menghadap kita yang bagusnya buat dulu 5 CH kemudian bisa 5 bisa 6 sih ya tergantung kamu mau posisi motenya kayak gimana baru kamu ambil mote cara mengambil motenya ini 1 CH tidak sama dengan yang tadi ini pakai di gulung ya teman-teman ya perhatikan saya ulangi posisinya pakai di gulung tuh ya ulang lagi op 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 tuh di gulung baru tarik gitu ya kayak biasa ngerajut lah gitu kita tambah lagi berapa sisahnya pokoknya dia tuh panjang rantainya itu 15 jadi sisahnya 9 itu tinggal kita selipin ngerajut motenya jadi slip stitchnya kita di tassel ya slip stitch yang ke rantai terakhir itu di tassel baru kita chain 5 lagi kita ambil motenya gulung kemudian kita 9 9 CH baru kita slip stitch di tempat yang sama di tempat kita memulai tadi menjelimet ngomongnya aduh ya tuh udah selesai chain 1 baru kita ini ya baru kita tarik benangnya kita rapikan merapikan dengan jarum sulam aja biar gampang diselip-selipin di bagian belakang serapi mungkin ya kalau udah semua nanti dirapikan baru kita mote yang besar tadi kan ada 3 ya kita baru pakai 2 tuh berarti satu lagi untuk dimana untuk di bagian tengah di ring yang pertama kita pakai cara dijahit aja karena kalau dirajut itu tidak memungkinkan lurus nanti posisinya nah ini untuk mote yang paling tengah kita masukkan dulu benangnya kita iniin dulu tusuk dari belakang nah ini nusuknya jangan sampai ditarik habis sisahin agak panjang nanti untuk ngikat baru kita masukkan mote nya kita tusuk lagi kerajutannya nah kalau udah baru kita ikat setelah diikat 2 kali kira-kira udah cukup kokoh baru kita pakai lagi jarum sulamnya untuk menyisipkan sisa-sisa benang sisipkan saja di bagian row 1 yang sc-sc itu tipis aja hati-hati waktu penggunaan jarum sulam ini karena kadang kalau terlalu semangat kita nariknya salah jadi kena tangan yang jempol sebelah kiri ya nah oke ini tinggal kita masukkan lagi sisi yang lainnya kalau udah semuanya baru digunting lagi teman-teman ya digunting lagi gunting tipis mana mote yang menghadap ke belakang itu dorong sekali lagi ke arah depan rapikan baik-baik sebelum akhirnya difoto oke sudah jadi semuanya terima kasih teman-teman sudah menonton saya harap tutorialnya ini nanti akan dicoba ya selamat menikmati